Pemain 20 FC Mace Hilgers menilai Timnas Indonesia berada di jalur yang benar dengan mengimbangi dua tim elit Asia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City pada 5 September 2024. Bahkan Timnas Indonesia mampu unggul lebih dulu. Ragnar Oratma Ngoen mencetak gol pada menit ke-19. Mace Hilgers bersama Eliano Rejlers berada di Jakarta menjelang laga melawan Australia untuk mengurus proses naturalisasi. Keduanya sempat bergabung ke kem Timnas Indonesia untuk memperkenalkan diri kami berada di jalur yang benar, jika kata Mace Hilgers, dikutip dari Ost, jika kami bermain imbang melawan dua lawan yang kuat. Tetapi kamu harus bekerja keras untuk itu? Saya belum berlatih tetapi saya berharap levelnya akan bagus, iujarnya. Bek 23 tahun itu mengaku senang dengan adanya sejumlah pemain dari Belanda di Timnas Indonesia. Itu membantunya untuk berkomunikasi. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan delapan anak laki-laki dan itu juga bagus dalam konsep permainan. Ujarnya, saat ini naturalisasi Mia Hilgers dan Eliano Rejlers tengah dalam proses. Diharapkan prosesnya selesai sesegera mungkin untuk bisa bermain di laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Timnas Indonesia akan bertandang ke Markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat kelas men Gruo C dengan dua poin. Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh dari kedua laga mendatang untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton!